Alat-alat dengan sistem kerja hidrolik, ya setelah alat-alat memanfaat reskuar benar-benar aman. Bisa digunakan sebagai alat-alat untuk melakukan kontak langsung dengan korban yang berada di dalam mobil. Sementara itu reskuar yang lainnya mempersiapkan kombi keter. Reskuar yang lainnya menggunakan reskuar yang pertama akan masuk ke dalam mobil untuk di nafas ataupun menestadi di nafas yang demah, maka segera dipasang oksigen. Untuk informasi terhadap teknik pertolongan pertama atau pada saat korban mengalami kecelakaan itu akan meninggalkan tidak terutama parah. Dan korban akan semakin merasa nyaman ketika manual akan dibuka menggunakan manual chisel. Dari manual chisel ini digunakan untuk teknik seperti itu. Sementara penolongan yang lain berada di dalam mobil untuk berkarya menganggungan-karya. Setelah pintu terbuka, selanjutnya mempersiapkan kolakan kapal terakhir itu akan dipintaskan ke spinal cord. Korban dalam posisi di pasangan masalah sekitar korban untuk penjata kenyamanan dan gunungan kesehatan di atas long spinal cord. Sekarang long spinal cord setelah KED sudah dipasangkan ketubu korban di atas long spinal cord. Terima kasih.